Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lugi Canda Permana Dan kawan-kawan saya Nama saya Muhammad Ali Marwan Nama saya Nisarah Mawati Perkenalkan nama saya Rizmades Liana Andini Halo, perkenalkan nama saya Syari Puntaki Kami dari kelompok 1 Mata Kuliah Sejarah Indonesia pada zaman Hindu-Buddha Akan mempersentasikan materi tentang Kerajaan Kutai Simak videonya Awal berdirinya Kerajaan Kutai dan silsilahnya Sejarah Kerajaan Kutai dipengaruhi oleh datangnya Kerajaan Hindu ke Nusantara Meski mereka tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional Tetapi hubungan pemerintahan yang semula seorang kepala suku berubah menjadi raja Bukti yang menunjukkan adanya pengaruh India dalam kelompok masyarakat Kutai Dapat dilihat pada Prasasti Yupa yang dibuat sekitar abad ke-5 Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang diperkirakan muncul pada abad ke-5 Kebenaran kerajaan tersebut diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan berupa Prasasti yang berbentuk Yupa Huruf Palawa dan bahasa Sansakerta pada Prasasti Yupa adalah bahasa yang dipakai di agama Hindunisme Dari Prasasti Yupa kita tahu Raja Pertama Kutai yang bernama Kudungga merupakan nama asli orang Indonesia dan belum memeluk agama Hindu Kudungga memiliki putra yang bernama Asma Warman yang dianggap sebagai pendiri dinasti Wam Sakerta Dari nama anaknya ini sudah bisa dibuktikan bahwa pengaruh Hindu sudah masuk ke dalam kerajaan Kutai Silsilah kerajaan Kutai Kudungga adalah Raja Pertama yang memerintah kerajaan Kutai Sedangkan Asma Warman dan Mula Warman merupakan nama-nama yang bercorak Hindu Setelah Raja Asma Warman, Kutai diperintah oleh Raja Mula Warman Dalam sejarah, Raja Mula Warman dikenal sebagai seorang raja besar yang sangat mulia Berikut ini adalah silsilah kerajaan Kutai secara lengkap Maharaja Kudungga, Maharaja Asma Warman, Maharaja Mula Warman, Maharaja Sri Asma Warman, Maharaja Marawijaya Warman, dan seterusnya sampai Maharaja Dharma Setia Unsur religi yang ada di kerajaan Kutai Sistem kasta ada pada kerajaan-kerajaan bercorak agama Hindu yang sangat ketat menilai tingkatan kehidupan manusia Di kerajaan Kutai sendiri terdapat dua golongan kasta yang memegang pengaruh penting dalam perkembangan masyarakat di sekitar kerajaan Yaitu golongan Brahmana dan Kesatria Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu ke kerajaan Kutai Masyarakat masih memegang kepercayaan nenek moyang asli wilayah Kutai Sehingga sistem kasta masih belum dikenal oleh masyarakat sekitarnya Unsur kemasyarakatan politik Menurut Prasasti Yupa, Raja awal kerajaan Kutai adalah Kudungga Awalnya Kudungga hanyalah penguasa lokal Namun karena terkena pengaruh agama Hindu Sehingga berdampak pada berubahnya struktur pemerintahan yang berubah menjadi kerajaan Perpindahan kekuasaan ini terus dilakukan secara turun-temurun Mulai dari Kudungga, terus Aswa Warman, lalu Mula Warman Dan pada kerajaan Kutai ini mencapai keemasannya Yaitu pada zaman Mula Warman Sosial Budaya Keadaan sosial masyarakat Kutai pada abad kelima telah tertib serta di terbentuk kerajaan Ini mengganti kerukunan masyarakat Kutai yang awalnya kusukuan menjadi kerajaan Tapi dalam prasasti yang sama disebutkan yakni Kudungga mempunyai anak yang bernama Aswa Warman dan cucu Mula Warman Dua nama terakhir ini yang memiliki faktor India Berbeda dengan nama Kudungga, baik Kudungga, Aswa Warman, ataupun Mula Warman Ialah raja-raja di kerajaan Kutai Tetapi dari nama mereka bisa menampilkan kalau pengaruh Hindu pada keluarga kerajaan itu Telah mulai masuk pada masa Kudungga Meskipun kerajaan Kutai ini baru bisa mencapai kejayaannya pada Mula Warman Kebudayaan Hindu mulai masuk pada Kudungga Bisa dibuktikan dengan diberikan nama Hindu kepada Aswa Warman Namun itu bisa saja dibantah dengan Aswa Warman mengganti namanya sendiri Tanpa melakukan upacara Firtastoma Firtastoma merupakan upacara penyucian diri dalam agama Hindu Upacara Firtastoma digunakan oleh orang-orang yang terkena pengaruh agama Hindu Guna masuk mencapai kasta tertentu Cocok dan peran asalnya serta sehabis upacara ini diadakan pergantian nama Usur peralatan 1. Prastastiyupa Salah satu bukti adanya Kerajaan Kutai di Indonesia ditandai dengan adanya Prastastiyupa Yang ini bertuliskan huruf Palawa serta bahasa Sansakerta Tersebut berupa 3 tiang batu yang mungkin diperuntukkan untuk persembahan kepada Dewa 2. Keramik Arca Arca Trimurti Dan juga Arca Ganesa Bisa jadi merupakan bagian dari peralatan upacara keagamaan Tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari 3. 12 patung arca yang entah dipergunakan untuk apa Unsur mata pencarian Kerajaan Kutai Mata pencarian Kerajaan Kutai pada saat itu mulai dari peternakan, pertanian, maupun perdagangan Dalam bidang perekonomian peternakan bisa dilihat dari adanya kegiatan sedekah 20 ribu ekor sapi Ini menandakan bahwa pada saat itu perekonomian Kerajaan Kutai kuat Dan pada dasarnya Kerajaan-Kerajaan di Indonesia tidak terlepas dari kegiatan perdagangan, peternakan, maupun pertanian Unsur sistem bahasa Kerajaan Kutai Pada saat itu Kerajaan Kutai sudah mengenal bahasa Sansakerta dan huruf Palawa Ini bisa dilihat dari ditemukannya 7 Prasasti Yupa Yang diperkirakan ditulis pada 400 Masehi Yupa ini menyerupai bentuk menhir atau tugu batu Nah, oleh karena itu pada saat itu Kerajaan Kutai sudah mengenal sistem bahasa yaitu bahasa Sansakerta Dan juga besar kemungkinan Kerajaan Kutai ini mengenal pelapisan sosial Unsur sistem pengetahuan Proses masuknya Islam di Kerajaan Kutai perlu penelitian kembali Penelitian ini bertujuan menganalisis validasi naskah Arab Melayu bersama surat Salsilah Raja dalam negeri Kutai Sebagai sumber histori grafik tradisional dan mendeskripsikan proses Islamisasi Kerajaan Kutai Dari teks mitologi Menjadi narasi historis Sumber utama penelitian ini adalah kitab surat Salsilah Raja dalam negeri Kutai Beraksana Arab Melayu karya Khatib Muhammad Tahir yang selesai ditulis tahun 1849 Masehi Hasil penelitian ini menunjukkan kitab yang populer dengan nama Salsilah Kutai sah sebagai sumber sejarah Proses Islamisasi di Kerajaan Kutai melalui seorang jurul dakwah bernama Tuan Tunggang Perangan Yang melakukan komunikasi dengan memandang sama Raja Mahkota pada tahun 1575 Unsur seni Budaya erau Kutai mempunyai arti penting bagi masyarakat Kutai Khususnya dari masyarakat Kabupaten Kutai pada umumnya Karena mempunyai makna tersendiri yaitu sejarah Mendukung kota Tenggarong sebagai pusat pemerintahan Pusat pelayanan umum Pendidikan dan kebudayaan Pusat perekonomian Pusat seni erau Yang dapat memenuhi ketentuan akan kegiatan informasi Pergelaran seni budaya Dimana pusat seni budaya tersebut dapat memberikan pesan yang khas tentang budaya Kutai Simbol-simbol dan tanda yang terdapat pada bahasa Pembangunan tradisional Kutai seperti bentuk dasar segi empat Bentuk ditumpuk atau dimiringkan Divariasikan dengan bentuk informal atau lingkaran-lingkaran pada pengolahan bentuk masa Peristiwa-peristiwa penting kerajaan Kutai Yang pertama, kejayaan kerajaan Kutai Kejayaan kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Raja Mulawarman Pada saat itu, Raja Mulawarman menyedekahkan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para kaum Brahmana Yang kedua, keruntuhan kerajaan Kutai Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia gugur di medan peperangan di tangan Raja Kutai ke-13 Yaitu Maharaja Aji Pangeran Anum Panji Mendapa Terima kasih telah menonton!